selamat menikmati 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 kebaikannya kepada para istri mulailah untuk lebih patuh kepada suami mengikuti perintahnya yang baik dan tidak menyeperekan suami saat seorang istri mampu bekerja dan menghasilkan penghasilan sendiri apalagi sampai meremehkan suami karena patuh terhadap perintah suami Insyaallah akan berkah tersendiri bagi rumah tangganya yang kedua menuntut kesempurnaan seperti yang kita tahu tidak ada satupun di dunia ini yang sempurna termasuk dalam kehidupan rumah tangga pasti akan terperak segala macam ujian dan cobaan apalagi seorang istri menuntut suami dengan kesempurnaan dalam kehidupan rumah tangga maka seorang istri yang seperti itu akan mendapat peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala karena secara tidak langsung sifat seorang istri yang seperti ini hanya akan memicu pertengkaran dan keretakan dalam rumah tangga sedangkan kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala sangat tidak menyukai adanya keretakan rumah tangga dikarenakan tuntutan kesempurnaan dari suami untuk itu sebelum menikah sangatlah penting untuk menjalin komitmen bersama dan mampu memahami kondisi dari pasangannya supaya setelah terjadi akan pernikahan keduanya bisa saling membantu dan saling melengkapi ketiga mengingkari kebaikan yang dilakukan suami apabila seorang suami sudah berusaha melakukan kebaikan kepada istrinya akan tetapi kebaikan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh seorang istri maka tak jarang seorang istri akan mengatakan tidak ada sedikitpun kebaikan yang bisa dilihat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh seorang istri seorang istri mengingkari ketika seorang istri mengingkari kebaikan yang dilakukan oleh suami terhadapnya maka seorang istri tersebut bisa dikatakan kupur atas nikmat yang diberikan Allah SWT melalui suaminya Rasulullah SAW pernah bersabda dan aku melihat ngeraka aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita mereka bertanya kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah beliau menjawab disebabkan kekupuran mereka ada yang bertanya kepada beliau apakah para wanita itu kubur kepada Allah beliau menjawab tidak melainkan mereka kubur kepada suami dan mengkupuri kebaikan suami seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu kemudian suatu saat ia melihat darimu ada seseorang yang tidak berkenan di hatinya niscaya ia akan berkata aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu hadis diwayat hadis diwayat Bukhari dan Muslim dari hadis tersebut sudah jelas dikatakan bahwa mengingkali kebaikan yang dilakukan suami kepada istri sama hanya menyeret diri dari siksa api neraka untuk itu saran bagi para seorang istri meski sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh suami hargailah dan jangan sungkan untuk mengucapkan terima kasih kepada suami yang telah berusaha sekuat tenaga untuk menyenangkan istri dan keluarganya keempat tidak suka pada keluarga suami penikahan tidak hanya bertujuan menyatukan dua manusia saja akan tetapi penikahan juga bertujuan menyatukan dua keluarga dan yang terjadi dalam masyarakat kita sekarang ini adalah ketika seorang istri sudah menikah maka perhatiannya harus dicurahkan semua kepada istrinya sedangkan jika suami memperhatikan orang tuanya sedikit saja dan istri tahu akan hal tersebut maka yang terjadi adalah kecemburuan sosial ngomong karena sifat dari wanita umumnya adalah tidak mau tersaingi dalam hal mendapatkan perhatian suami lalu yang terjadi adalah seorang istri akan berupaya untuk menjauhkan suami dari keluarga jika ini yang terjadi maka seorang istri sudah berdosa besar kepada suaminya saya berharap bagi wanita yang sudah menjadi istri menikahnya juga menyambung silaturahmi yang baik dengan keluarga suami supaya tercipta keharmonisan dalam kedua keluarga yang kelima mengungkit-ungkit kebaikan istri pada suami terlalu sedikit istri yang sering mengungkit-ungkit kebaikan atau bahkan raja dirinya dihadapan suami hal ini bisa terjadi karena seorang istri menganggap sudah bisa menghidupi dirinya sendiri meski tanda diberi nafkah oleh suami sehingga yang terjadi adalah merendahkan kedudukan suami di mata istri dalam hal ini bisa memicu pertengkaran dalam rumah tangga lalu yang terjadi adalah seorang istri akan mengungkit-ungkit kebaikan yang dilakukannya terhadap suami tanpa menyadari bahwasannya hal yang dilakukan tersebut merupakan suatu dosa yang amat besar dihadapan Allah SWT bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda ada tiga kelompok manusia di mana Allah tidak akan berbicara dan tak akan memandang mereka pada hari kiamat dan tidak masuk ikan mereka dan untuk mereka ajab yang pedih sahabat bertanya siapakah mereka yang rugi itu wahai Rasulullah beliau menjawab orang yang menculurkan kain sarungnya ke bawah mata kaki atau isbah orang yang suka mengingkit-ungkit kebaikannya dan orang yang suka bersumpah pasuk ketika menjual hadis jeliat muslim untuk itu saran kepada istri hindari sebisa mungkin untuk mengingkit-ungkit kebaikan kepada suami apalagi hal tersebut bisa merendahkan kedudukan suami dalam rumah tangga apabila seorang istri tidak melakukan hal tersebut maka insya Allah tercipta keluarga yang sakinah mawadah warahmah yang dididai Allah SWT yang keenam jemburu berlebihan dalam rumah tangga rasa jemburu terkadang dibutuhkan sebagai bumbu untuk meningkatkan keharmonisan dalam rumah tangga akan tetapi dalam batas yang wajar rasa jemburu seorang istri terhadap suaminya menurut syariat Islam adalah ketika suami melakukan kemaksiatan seperti berjina mengzalimi istri mengurangi hak-hak istri dan lain sebagainya akan tetapi cemburu seorang istri akan menjadi bentuk kedurhakan terhadap suami manakala cemburu tersebut tidak memiliki dasar yang jelas berupa bukti atau kebenaran boleh cemburu asal ada dasar yang jelas dan tidak melampaui batas wajar kecemburuan karena sesuatu yang berlebihan sangatlah kurang baik untuk itu bagi para istri kenalikan rasa cemburu yang hanya berdasar pada pemikiran ataupun tanpa bukti kebenaran yang jelas supaya tidak menimbulkan keretakan dalam rumah tangga dari saudariku semuanya yang ketujuh kurang bisa menjaga perasaan suami seorang istri yang tidak baik harus selalu berusaha menyerahkan suami tidak perlu dengan hal-hal besar dulu hal kecil yang terkadang tidak disadari oleh seorang istri akan tetapi mampu membawa dampak yang besar bagi suaminya contoh menunjukkan wajah yang ramah tidak bermuka masam tersenyum kecil yang membuat suami sejuk memandangnya dan sebagai istri sering terupakan padahal kalau mau menyadari hak kecil tersebut sangatlah berarti bagi seorang suami dan mampu mengunculkan rasa sayang suami kepada istrinya hal ini ada yang tak kalah pentingnya yakni selalu menjaga perbuatan ucapan supaya tidak menyakiti hati suami misalnya adalah mencaji berkata kasar sering menjauhkan suami sehingga terlihat salah di mata istri suka mengkritik perbuatan baik yang dilakukan suami dan lain terima kasih terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati